Bagaimana Mas Jinus pengelihatan tentang Gunung Selamat? Itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Gunung Selamat dan Semeru itu adalah portal dimensi yang sempatnya Pembeteng Pembeteng yaitu bergerbang luar, gerbang dalamnya adalah lau dan merapi Dan tengah-tengahnya adalah keraton Solo Itu portal yang membatasi makanya Gunung Selamat dan Semeru itu gunung yang sangat wingit Begitu juga merapi dan lau Makanya kan kayak sebuah kerajaan itu ada Gapura satu, Gapura luar dan Gapura dalam Itu sebenarnya Berpotensi enggak untuk melebus erupsi? Pasti Pasti Apakah ini mas yang banyak orang yang mengatakan bahwa nanti Turut Jawa akan terbelah menjadi dua Jika Gunung Selamat melebus Tidak tahu lah apa makna dari Itu terbelahnya bisa menjadi dua, bisa menjadi tiga lah Itu memang benar, faktinya jadi Gunung Selamat? Ya Jadi bukan istilah sifatnya terbelah kepercayaannya enggak Kalau terbelah ini sudah Sudah hanya terbelah, terpecah-pecah Berarti punya puluhnya yang terbelah Iya Jadi banyak yang mengatakan terbelah Betul, ajarannya Secara ajarannya atau orangnya kan gitu kan Kalau dibilang kayak gitu Berarti dulu mas ya Tidak hanya terbelah, terpecah-pecah kan Terus ini mas Tinos Mas Tinos kan selaku spiritualis muda Apa yang bisa mas Tinos sampaikan pada kita-kita ini Yang kaum milenial Agar bisa Intinya mendukung, support Supaya apa yang kita cita-citakan bangsa ini tercapai Misalkan satu contoh Indonesia menjadi manusia luar dunia Terus bagaimana ajaran Mempersiapkan Bagaimana mas Tinos Apa persen mas Tinos buat kaum-kaum milenial yang sekarang Jadi kita belajar dari leluhur kita juga ya Leluhur itu juga penting Dari adat istiadatnya, budaya Dan dijabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekarang Yang sifatnya ilmiah Syukur-syukur bisa mempelajari tentang sain Itu Jadi Dasar utama kita latih meditasi dulu Ya kan Itu dasar awal ya Sering-sering meletungi Mandi malam Meditasi Itu nanti terarah dengan sendirinya dulu Nah makanya itu Apa tegung sini meditasi Agar Kita terbangunkan potensial energi Di dalam diri kita meningkat Akhirnya Kita bisa juga meningkatkan Tingkat kesadaran diri kita sendiri Nah Kalau kita sudah ada peningkatan Tingkat kesadaran diri Kita tidak Tidak mudah terbelenggu oleh ilusi Karena Ilusi itu Kita bisa mengetahui ilusi Ketika kita mempunyai tingkat Kesadaran 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 juga Kecerdasan Yang saya bilang Dulu adalah IQ Ya kan Terus kesadaran rasa Juga Kesadaran Kecerdasan Rasa Yaitu SQ Akhirnya Kesadaran IQ Emosional Dan Kecerdasan Emosional Jadi antara kesadaran Dan kecerdasan Kalau orang Sudah bisa memakai Tentang kesadaran Dan kecerdasan IQ SQ Dan IQ Orang tidak akan mudah Dibodohi Ya Sifatnya dibodohi Ini Kamu diberi Misalkan Diberi pengetahuan Ini Nanti kamu akan Naik surga Nanti kalau kamu melakukan Ini Kamu akan Masuk neraka Nah itu loh Oh Gusti Allah Atau Ngeing Kayak Ceman Kayak gitu Kenapa Manusia harus Memberikan Penghakiman Manusia tidak Berhak untuk Menghakimi Sesamanya Menjat Itu namanya Ya kan Dan orang Jawa pun Tidak pernah Menjat Menjat Kayak gitu Ajaran Jawa Ajaran Nusantara Nggak pernah Kamu nanti Kalau melakukan Ini Ini Orang Jawa Orang Nah itu kan Perkoro Itu dosa Itu Surgan Rakyat Itu bukan Urusan manusia Karena dalam Etika Jawa Seperti saya bilang Dalam etika Jawa Itu tidak Mengenal Benar Atau Salah Tapi Orang yang Tidak Orang yang Masih Perlakunya Masih Mergikan Orang lain Dianggap Orang yang Belum Mengerti Belum Tahan Kadang-kadang Kita masih Melakukan Salah Nah makanya Gunanya kita Melakukan Salah itu Kita Ketika kita Mempunyai tingkat Kecerdasan Dan kesadaran Itu Kita mempelajari Kesalahan Itu Agar Kesalahan Itu menjadi Suatu Penjembatan Untuk Menuju Pada Sebuah Sebuah Kebenaran Dan Makanya Kalau ada Orang salah Jangan Disalahkan Bisa Jadi Itu adalah Suatu Perjalanan Untuk Menjembatani Menuju Suatu Kebenaran Makanya Kan Gitu Sama Saja Makanya Kita hidup Di dalam Penuh Dengan Ilusi Kita Berangkat Dari Ilusi Juga Kita Diberi Angan-angan Impian Harapan Cita-cita Keinginan Terus Kesenangan Kesedihan Tapi Setelah Kita Tidak ada Di dunia Hilang Semuanya Enak-enak Nah itu Namanya Ilusi Ini Mas Terkait Dengan Ajaran Jawa Ajaran Putih Kalau Menurut Mas Tidak Sendiri Perlukah Untuk Indonesia Ini Menjadikan Sebuah Lembaga Pendidikan Yang Berbaskan Jawa Nah itu Seharusnya Seharusnya Dari Dulu Kenapa Tidak dipikirkan Ya Ya itu Tadi Pengetahuan Orang Sekarang Itu Dibodohi Dengan Sifat-sifat Yang Membatasi Yang Membatasi Yaitu Tadi Diiming-iming Surga Ditanggup-takutin Neraka Mau Melakukan Ini Dianggap Salah Dusok Iya kan Dusok Tidak Peru Masuk Neraka Lalu Sekarang Gini Seibaratnya Ya Seorang Profesor Misalkan Itu Berarti Orang Yang Punya Tingkat Kecederasan Yang Luar Biasa Ketika Dia Menghadapi Yang Namanya Yaitu Ancaman Surga Apa Iming-iming Surga Ancaman Neraka Ketika Menghadapi Kecederasannya Langsung Terhenti Langsung Down Langsung Down Kenapa Nah Ininya Kok Gak Dipakai Seorang Profesor Ketika Dia Dia Bisa Melakukan Penemuan Penemuan Secara Ilmiah Bisa Menemukan Ini Menemukan Itu Bisa Membuat Membuat Buat Itu Tetapi Ketika Menghadapi Yang Sifatnya Membatasi Atau Membodohi Itu Yang Sifatnya Iming-iming Surga Ancaman Neraka Langsung Putul Langsung Terpotong Langsung Cerdas 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 Hilang Nah Itu Makanya Intelektual Tanpa Diimbangi Dengan Kecerdasan Dan Kesadaran Spiritual Itu Akan Juga Bodoh Anong Kecerdasan Spiritual Dan Kesadaran Spiritual Tanpa Diimbangi Kecerdasan Ini Juga Akhirnya Tingbul Kefanatikan Akhirnya Gitu Rumah So Bener Rumah So Ap Rumah So Suci Ya Ini Salah Justru Orang Jawa Tidak Pernah Ajaran Jawa Menyalahkan Orang Lain Dan Menganggap Dini Merasa Benar Jawa Diajari Lembah Mana Lembah Mana Yang Ada Hati Dasarnya Lembah Mana Alon Alon Maton Kelakon Pelan Pelan Asal Tersampaikan Secara Apa Ambisi Yang Berjalan Alon Alon Remok Rentok Popo Nah Itu Budaya Dari Mana Jawa Dari Itu Jawa Nis Ilang Ya Seperti Kasus Kemarin Orang Jawa Dikatakan Salah Satu Ustaz Untuk Ulama Bahwa Orang Jawa Menyembah Pohon Buktinya Orang Jawa Tidak Protes Tidak Sampai Diham Nah Itu Bukti Bahwa Orang Jawa Itu Yang Lembah Mana Buktinya Sampai 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 Ya Karena Orang Jawa Itu Tidak Bawel Kadang Mengerti Tapi Diam Ya Orang Jawa Itu Lebih Baik Diam Daripada Harus Kita Ramai Mengedepankan Ego Nalar Diabekan Akhirnya Akal Tidak Berjalan Dan Akhir Kacau